I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you're sleeping, while you're far away and dreaming. Kemarin Pastor sudah bilang beberapa hal yang harus dijaga soal kepercayaan, soal komunikasi, keterbukaan, kejujuran. Ini hal-hal yang memang akan selalu dikatakan kepada setiap rumah tangga, setiap keluarga. Mengapa selalu dikatakan? Karena sulit sekali untuk diwujud nyatakan. Jaga supaya kepercayaan jangan pernah luntur dan komunikasi jangan pernah terhambat. Apapun yang terjadi harus disampaikan kepada pasangan. Ini sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini sebuah pertanyaan. Kalau kita sekarang datang minta restu Tuhan dan Tuhan sudah merestui, Tuhan ada di pihak Nathan dan Thelma. Siapa yang bisa melawan Nathan dan Thelma? Tidak ada. Terima Emeliana Renyaan, saya memilih engkau menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung maupun malang. Suka dan duka, sehat dan sakit, serta saya mau menghormati dan mencintaimu seumur hidup. Demikianlah janji saya, demi Allah dan kitab suci ini. Jonathan Stephanus Tangdilian, saya memilih engkau menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang. Suka dan duka, sehat dan sakit, serta saya mau menghormati dan mencintaimu seumur hidup. Demikianlah janji saya, demi Allah dan kitab suci ini. Bapak Ibu, tamu undangan yang kami hormati, kedua mempelai sudah berada di depan kita. Yang tentunya malam hari ini merasakan suasana suka cita dan kebahagiaan. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!